Intro Selamat datang di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, terdapat materi tentang Wira Usaha Makanan Internasional. Dalam materi tersebut, kita perlu mempelajari tentang 1. Perencanaan Usaha Makanan Internasional 2. Sistem Pengolahan Makanan Internasional 3. Menghitung Break Event Point pada Usaha Makanan Internasional 4. Promosi Hasil Usaha Makanan Internasional 5. Laporan Kegiatan Usaha Makanan Internasional Dalam video ini, kita akan fokus membahas pada poin yang kedua, yaitu tentang Sistem Pengolahan Makanan Internasional dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Makanan Internasional adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Salah satu contoh makanan internasional adalah hamburger. Pasti sudah tidak asing lagi dengan hamburger, bukan? Hamburger merupakan salah satu makanan kontinental yang berasal dari benua Eropa. Nama pada hidangan hamburger berasal dari kata Hamburg, yaitu nama kota yang berada di negara Jerman. Hamburger termasuk dalam kategori sandwich karena memiliki komposisi yang sama dengan sandwich, yaitu terdapat roti, filling atau isian, serta dressing atau saus. Hamburger adalah salah satu hidangan fast food atau makanan cepat saji yang sangat populer dan digemari oleh semua kalangan dan usia. Tak heran, hamburger menjadi pilihan sebagai peluang usaha skala kecil maupun usaha skala besar. Peluang untuk membuat inovasi hidangan hamburger sangat tinggi. Contoh inovasi pada hidangan hamburger seperti rice burger, yaitu roti yang diinovasi menggunakan nasi ataupun menggunakan mie, yaitu noodle burger. Peti yang terdapat pada hamburger pada awalnya terbuat dari bahan daging sapi cincang yang memiliki bentuk bulat, padat, serta lembut saat dimakan. Pada peti ini dapat diinovasi menggunakan daging ikan seperti ikan tawar atau ikan laut yang disebut dengan fish burger. Jika di sekitar merupakan daerah penghasil ikan, maka fish burger dapat menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Karakteristik fish burger Fish burger dapat disajikan sebagai hidangan one dish meal atau hidangan sepinggan. Istilah hidangan sepinggan adalah hidangan yang disajikan dalam satu piring lengkap dengan karbohidra, protein, dan sayuran di dalamnya. Pada dasarnya, hidangan sepinggan memiliki ciri-ciri yaitu mudah, ringkas, terpenuhi unsur gisinya, dan cepat saji. Komposisi pada hidangan fish burger terdiri dari roti bun, filling atau isian yang terdiri dari peti ikan dan sayuran, serta dressing atau saus. Roti bun adalah salah satu jenis roti yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung isian dari hamburger. Pada bagian filling atau isian, terdiri dari peti ikan dan sayuran. Di daerah Banjar Negara, merupakan penghasil ikan patin yang melimpah, sehingga sangat tepat jika dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat peti pada hamburger. Daging pada ikan patin memiliki tekstur yang tebal dan padat, namun tetap lembut saat dimakan, sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai inovasi peti pada fish burger. Sedangkan untuk sayuran, sebagai pendamping fish burger, dapat dipilih selada dan tomat slice. Dressing atau saus dalam fish burger, umumnya dapat menggunakan saus tomat dan saus tartar. Saus tartar adalah saus yang terbuat dari saus dasar mayonnaise yang ditambahkan telur rebus, bawang bombay, daum parsley segar, acar mentimun, dan acar capers. Adakah yang belum mengenal capers? Capers adalah bakal bunga dari tumbuhan caparis spinosa yang berasal dari Mediterania. Bentuknya bulat kecil dengan warna kehijauan. Cita rasa asam pada capers mirip dengan asamnya perasan jeruk lemon, sehingga perasan jeruk lemon dapat menjadi alternatif pilihan dan juga lebih mudah didapatkan. Teknik pengolahan fish burger Terdapat tiga tahap yang diperlukan untuk membuat fish burger, yaitu pembuatan roti bun, pembuatan patty, dan pembuatan dressing. Tahap pertama pembuatan roti bun. Berikut cara pembuatannya. Campurkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 6 gram yeast, 50 gram gula pasir, 3 gram bread improver atau bahan pengembang adonan, dan 130 ml air di dalam baskom. Kemudian aduk dengan wooden spatula selama 2 menit. Masukkan 1 butir telur dan 10 ml susu cair, dan aduk hingga adonan tercampur rata. Diamkan selama 8 menit. Tambahkan 35 gram mentega dan 2 gram garam pada adonan. Uleni hingga kalis atau adonan tidak kasar, tidak lengket, dan tidak menempel pada tangan. Bagi adonan menjadi masing-masing 50 gram agar ukuran pada produk roti bun seragam. Rounding adalah proses untuk membulatkan adonan menggunakan tangan. Letakkan adonan yang sudah di-rounding pada loyang yang telah diolesi mentega, agar adonan tidak lengket pada loyang. Perlu diingat, jarak masing-masing ban tidak boleh berdekatan, agar ban tidak saling menempel karena proses proofing. Proofing adalah proses fermentasi atau pengembangan adonan oleh yeast. Proofing adonan dalam loyang yang ditutup kain bersih basah selama 30 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Adonan ban yang sudah mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya, atau jika ditekan permukaannya tidak meninggalkan jejak, maka adonan siap untuk dipanggang. Sebelum dipanggang, oles permukaan ban dengan egg wash dan taburi dengan biji wijen. Egg wash merupakan bahan olesan roti yang terdiri dari campuran kocokan telur dan cairan. Umumnya, cairan berupa air atau susu. Egg wash berfungsi untuk mendapatkan warna kuning kecoklatan atau golden brown dan untuk melekatkan biji wijen agar tidak mudah terlepas dari permukaan ban. Oven selama 20 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Teknik ini dinamakan teknik backing. Backing yaitu teknik memanggang di dalam oven dengan konveksi udara panas yang mengitarinya. Kita tinggalkan pembuatan ban. Selanjutnya, kita masuk pada proses pembuatan peti ikan patin, yaitu siapkan 100 gram ikan patin filet, 1,4 sendok teh garam, dan 1,4 sendok teh lada, serta air perasan jeruk nipis secukupnya. Diamkan selama 15 menit agar bumbu meresap. Proses ini disebut dengan marinasi. Lumuri ikan dengan tepung terigu, kemudian dicelupkan pada telur yang sudah dikocok dan digulingkan dalam tepung panir. Proses ini disebut breeding atau coating. Tujuan breeding agar menghasilkan bentuk peti yang rapi, renyah, kering pada bagian luar, dan tetap lembut dan matang pada bagian dalam. Goreng peti menggunakan teknik deep frying, yaitu menggoreng dengan minyak banyak, sehingga semua bagian makanan yang digoreng terendam di dalam minyak panas. Suhu panas yang digunakan dalam teknik deep frying berkisar antara 177 derajat Celcius hingga 190 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, peti ikan patin yang digoreng akan menghasilkan rasa yang renyah. Pada pembuatan dressing sauce tartar, yaitu, siapkan 30 gram mayonaise pada mangkuk, cincang halus 1 butir telur rebus, 50 gram bawang bombay, 100 gram parsley segar, 60 gram acar timun, dan 40 gram acar capers. Bila tidak terdapat capers, maka dapat menggunakan air perasan jeruk lemon secukupnya. Campurkan semua bahan yang dicincang dengan mayonaise. Prosedur merangkai komposisi fish burger. Setelah kita mengetahui tentang teknik pengolahan roti ban, pati dan dressing pada fish burger berikut prosedur dalam merangkai komposisi fish burger. Inilah bahan dan alat yang harus disiapkan. Bahan yang perlu disiapkan adalah 1 buah roti ban, 1 buah pati ikan patin, 15 gram saus tartar, 20 gram saus tomat, 1 lembar selada, 3 slice buah tomat. Alat yang harus disiapkan adalah 1 buah pisau, 2 botol saus, 1 buah talenan, 1 buah tusukan, 1 buah kemasan, dan 1 buah label kemasan. Setelah bahan dan alat sudah siap, berikut langkah-langkah merangkai fish burger. Siapkan roti ban di atas talenan, kemudian belah roti ban secara melintang atau potongan horizontal. Oleh saus tartar dan saus tomat di atas ban bagian bawah. Letakkan daun selada dan peti ikan di atasnya. Selanjutnya, tuang kembali saus tomat di atas peti ikan dan letakkan tomat slice di atasnya. Tutup kembali dengan roti ban pada bagian atasnya. Beri tusukan pada bagian atas roti ban agar fish burger tetap rapi. Inilah produk fish burger yang siap untuk dikemas. Pengemasan fish burger Pengemasan adalah kegiatan mengemas produk ke dalam wadah yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Pengemasan berfungsi sebagai pelindung pada produk, sebagai penunjang penyimpanan produk, dan sebagai alat persaingan dalam pemasaran. Syarat kemasan pada produk makanan haruslah mudah dibawa, mudah dibuka dan ditutup, kedap udara dan air, tidak beracun dan antimikroba, bentuk dan bahan harus cocok dengan produk yang dikemas. Fish burger merupakan makanan yang basah dan mempunyai ukuran berdiameter antara 10 cm hingga 12 cm. Sehingga, dibutuhkan kemasan yang memenuhi kebutuhan dari fish burger, yaitu anti-air, terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, dan memiliki dimensi atau ukuran yang tepat. Kemasan yang tepat untuk fish burger, yaitu paper bomb, berbentuk kotak, dan berbahan kertas yang ramah lingkungan. Kemas fish burger dengan rapi, dan tempelkan label pada bagian atas kemasan. Inilah produk fish burger yang siap dijual. Berikut adalah contoh perhitungan harga jual produk fish burger. Hitung harga bahan baku yang dibutuhkan dalam satu resep sesuai dengan harga di daerah masing-masing. Jumlahkan semua harga bahan baku. Total harga ini disebut dengan food cost. Tentukan labor cost atau biaya tenaga kerja, dan overhead cost atau biaya lain-lain yang meliputi air, listrik, gas, dan sebagainya dengan menggunakan presentase. Presentase dapat ditentukan sendiri. Misal, presentase labor cost 10%, overhead cost 5%. Kalikan presentase tersebut dengan food cost. Maka, akan diketahui hasil pada labor cost dan overhead cost. Jumlahkan antara food cost, labor cost, dan overhead cost menjadi total cost. Setelah mengetahui total cost, kita tentukan profit atau keuntungan menggunakan presentase. Presentase ini dapat ditentukan sendiri. Misalnya, menggunakan 40%. Kalikan total cost dengan 40%. Maka, akan diketahui hasil pada profit. Selanjutnya, kita jumlahkan total cost dengan profit. Sehingga, akan diketahui harga jual dalam satu resep. Dalam satu resep, menghasilkan dua produk. Maka, harga jual dalam satu resep dibagi dua. Sehingga, diketahui untuk harga jual dalam satu produk. Demikian pembelajaran tentang sistem pengolahan makanan internasional pada produk Fisberger. Sebagai alternatif usaha pada pengolahan makanan, mulai dari proses pembuatan produk, pengemasan, hingga perhitungan harga jual. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!